Pasal aduan Bu ya, mungkin akan ada penyebutan bilang atau gimana Bu? Ya ini adalah delik aduan, ya rekan-rekan ini adalah delik aduan. Jika seorang korban yang sudah dirugikan harus melapor, itu bisa diproses. Kalau dia tidak melapor, itu tidak bisa diproses. Jadi itu aturannya, itu adalah delik aduan. Tapi ini pun bisa mediasi. Jadi ini delik aduan itu bisa mediasi. Jadi kalau misalkan dia damai, proses hukum tetap berjalan atau gimana? Kalau damai, kemudian dari korban mencabut laporannya, itu bisa. Kejadian pidana sudah kita cek. Untuk itu tunggu prosesnya, ya rekan-rekan sabar. Mohon izin. Setelah ini prosesnya apa Bu? Setelah ini. Ada proses kelayan. Besok kita pemanggilan untuk saudara kita yang diduga. Melakukan tindak pidana. KDRT. Jadi tunggu saja. Nanti Kamis. Jam 1. Mudah-mudahan beliau bisa datang ke Polis Jakarta Selatan. Untuk memberikan kesaksian dan keterangan yang jelas. Itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dia tidak datang, bagaimana nanti kalau ditanggil susunnya berakhir? Jadi nanti konfirmasi. Konfirmasi dulu dari sana. Nah kemudian setelah konfirmasi dari sana, bisa atau tidak, nanti kita koordinasi kembali. Sejauh ini sudah ada konfirmasi Bu, katanya hasil pisum ada dugaan Pembarokannya lesku, lukam Ya untuk sementara nanti kita cek kembali Nanti kita sampaikan Untuk hasil pisumnya Nanti penyidik yang berhak Berarti waktu itu belum ada jawaban Untuk akan dipanggil hari Kamis Belum ada konfirmasi dari pihak Ini kan surat baru dilayangkan Surat baru dilayangkan kepada Yang diduga Nanti konfirmasinya ya mudah-mudahan Datang kepada Jakarta Selatan Untuk memberikan Keterangan ya Perjelas kasus yang sudah dilaporkan Jadi itu kita cek TKP Untuk cek TKP itu Adalah kewajiban dari Penyidik untuk mengecek TKP Yang terjadi tindak pidana Itu ya jadi Tidak perlu dulu untuk Pelapor autors tersangka Untuk menghadir Dihadirinya Dihadiri mereka Tapi nanti Jika sudah semua sinkron Baru bisa dihadirin mereka Berarti tadi cuma ngecek Untuk kejadian yang di tamarnya Iya betul Kita mengumpulkan Tadi kita mengumpulkan Barang bukti Yang ada di lokasi TKP CCTV sudah ditemukan Bu Yang bisa membuktikan Nanti kita cek kembali Ke penyidik ya Bu ada dugaan menghilangkan Barang itu Untuk sementara ini Kita tetap cek ke penyidik ya Ini kan sedang berlangsung Akan ada olah TKP Lagi enggak berikutnya Nanti atau Kalau itu diperlukan Kita pasti datangin kembali Untuk lokasi Terjadinya Tindak pidana ini Bu tapi ini kan bukan Pasal aduan Bu ya Mungkin Akan ada Penyebutan Bilar atau gimana Bu Ya ini adalah Delik aduan Ya rekan-rekan Ini adalah delik aduan Jika seorang korban Yang sudah dirugikan Harus melapor Itu bisa diproses Kalau dia tidak melapor Itu tidak bisa Diproses Ya jadi itu aturannya Itu adalah delik aduan Tapi ini pun bisa Mediasi Jadi ini Delik aduan Itu bisa mediasi Jadi kalau misalkan Dila damai Perang hukum tetap berjalan Atau gimana Kalau damai Kemudian dari Korban mencabut Laporannya Itu bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih